Sempat viral, digegerkan penemuan jenazah di kebun sayur, dan tertangkapnya dukun pengganda uang selamat toh hari oleh Porles Banjar Negara beberapa waktu lalu. Di antara korban Embah Samet adalah pasangan suami-istri, Irsad 44 tahun dan Wahyu Tri Ningsih 41 tahun, warga Jalan Beranti Raya Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang menghilang sejak satu tahun lalu. Rabu, 5 April 2023, kepada media ini Helmi, kakak kandung Irsad mengatakan, keduanya pergi dari Lampung merantau ke Jawa. Sudah setahun lalu meninggalkan rumah karena ada tawaran kerja. Pasutri itu ditawari pekerjaan sebagai pengajar sulam tapis di Jawa. Semenjak itu juga, keluarga kehilangan kontak mereka berdua. Untuk diketahui, total korban Embah Samet ditemukan oleh Kepolisian Banjar Negara, hingga saat ini total 12 orang, termasuk pasutri asal Kabupaten Pesawaran Lampung tersebut. Korban Irsad ditemukan dengan KTP lahir di Wai Muli 10 Desember 1979 Lampung Selatan, dan Wahyu Tri Ningsih lahir di Simbaretno 2 Agustus 1982. Kepala Desa Tanjung Rejo, Sanjaya mengatakan dirinya mengetahui data Irsad dan Wahyu Tri Ningsih dari berita online, dan streaming YouTube serta berita TV. Sanjaya memastikan bahwa, kedua korban merupakan warganya. Pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian yang sedang melakukan otopsi terhadap jasad korban. Sanjaya juga berharap, jasad kedua korban dapat dikembalikan ke Desa Tanjung Rejo yang menjadi tempat tinggalnya. Di lain pihak, pihak Polres Banjar Negara menyebutkan, dari total 12 korban, masih ada 9 korban lainnya yang belum diketahui identitasnya. Polisi juga membuka posko antemortem di gedung Dokes Mapolres Banjar Negara. Polisi mengimbau, agar masyarakat yang anggota keluarganya hilang dan diketahui pernah berhubungan dengan Selamat Tohari, agar melaporkan hal tersebut melalui layanan WhatsApp 08232644401, terutama untuk warga yang berasal dari Tasikmalaya, Jakarta, dan Cirebon. Kabin Humas Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, ada dua korban warga Lampung, korban dukun pengganda uang embah Selamat tersebut. Dari 12 korban yang ditemukan, baru tiga orang yang sudah jelas identitasnya yakni, atas nama Parianto, lahir di Jakarta 24 Januari 1970, warga asal Sukabumi Jawa Barat dan Irsad 44 tahun, serta istrinya Wahyu Tri Ningsih 41 tahun warga pesawaran Lampung.